Halo Rewire Squad, kembali lagi bersama Rewire Misteri di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai misteri pendaratan di bulan dan pertanyaan besar mengapa kita berhenti pergi ke bulan pada saat ini. Tentu saja banyak pertanyaan mengenai mengapa kita belum kembali ke bulan dengan teknologi yang modern dan canggih pada saat ini. Pendaratan Apollo 11 di bulan pada Juli 1969 tentu saja merupakan prestasi besar upaya manusia, teknik, dan sains pada saat itu. Itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Dan Apollo 11 ini diikuti oleh 6 perjalanan lebih lanjut ke bulan, dan 5 diantaranya berhasil mendarat. Dan total ada 12 pria yang berjalan di permukaan bulan sekitar 50 tahun yang lalu. Tetapi pada tahun 1970, misi Apollo di masa depan itu dibatalkan. Dan Apollo 17 menjadi misi berawak terakhir ke bulan, untuk waktu yang tidak ditentukan tentunya hingga saat ini. Alasan utama untuk ini menurut mereka adalah uang. Ironisnya, biaya untuk pergi ke bulan sangat besar. Berikut adalah sejarah mengenai kapan terakhir kita pergi keluar angkasa. Meskipun peradaban modern saat ini belum menempatkan manusia di permukaan bulan sejak tahun 1970-an, namun ada misi berawak reguler yang diutus untuk keluar angkasa. Kapan terakhir kali kita pergi keluar angkasa? Meskipun peradaban modern belum menempatkan manusia di permukaan bulan sejak tahun 1970-an, namun sekarang ada misi berawak reguler yang pergi keluar angkasa. Di antaranya adalah Skylab pada tahun 1973-1974. Skylab adalah stasiun luar angkasa pertama yang dikelola dan dioperasikan oleh NASA. Dan itu beroperasi antara May 1973 dan Februari 1974. Dan ia memiliki bengkel, observatorium, dan melakukan ratusan percobaan. Pengembangan dan penggunaan Skylab lebih lanjut tertunda karena masalah pengembangan pesawat ulang-alik. Dan ada juga pesawat luar angkasa pada tahun 1981-2011. Pesawat luar angkasa ini yang pertama dapat digunakan kembali yaitu Space Shuttle NASA. Yang memungkinkan satelit diluncurkan dan dikembalikan ke bumi. Pesawat luar angkasa berawak ini memungkinkan NASA melakukan perjalanan untuk memulihkan satelit yang rusak, memperbaikinya dan mengirimnya kembali ke luar angkasa. Dan tentunya banyak misi ke luar angkasa lainnya, namun kita tidak tahu. Dan satu hal yang pasti adalah, tidak ada yang pernah kebulan setelah tahun 70-an tersebut. Secara jelasnya, misi berawak terakhir ke bulan adalah Apollo 17. Itu berlangsung antara 7 dan 19 Desember 1972. Itu adalah misi 12 hari dan memecahkan banyak rekor. Dan itu adalah perjalanan ruar angkasa terpanjang, penderatan bulan terpanjang, dan sampel bulan terbesar yang dibawa kembali ke bumi. Mungkin kita bisa melihat pada video ini, yang merupakan bebatuan bulan yang diambil dan dipajang di museum yang ada di sana. Orang yang bernama Harrison Smith adalah pilot modul bulan, serta seorang ahli geologi. Dan dia bergabung dengan Ronald Evans sebagai pilot modul komando, dan Eugene Sernan sebagai komandan misi. Tentunya, sementara misi berawak ke bulan telah dihentikan pada saat itu, penelitian ke bulan dan perjalanan keluar angkasa masih berlangsung, seperti yang kita katakan tadi. Dan katanya, ada juga rencana masa depan untuk perjalanan ke bulan. Ada juga program Artemis NASA yang bertujuan untuk kembali ke bulan pada tahun 2024. Sehingga, bagi yang menonton ini, kita tentunya akan menunggu bagaimana perkembangannya pada peradaban dan teknologi yang sudah bisa kita lihat dan kita saksikan pada saat ini. Apakah peradaban manusia memang bisa kembali dan membentuk peradaban di bulan, ataupun tidak? Dan katanya, mereka akan membangun kehadiran manusia yang berkelanjutan, dan memungkinkan peradaban manusia menempati daerah di bulan tersebut. Setelah kita cari tahu, alasan mengapa mereka tidak pernah ke bulan lagi sejak tahun 1972 tersebut, alasannya adalah pergi ke bulan sangat mahal. Awalnya, pemerintah Kennedy memperkirakan pada saat itu sekitar 7 miliar USD, dan pada akhirnya, total biayanya adalah 20 miliar USD. Serta, faktor lain adalah dukungan nasional yang juga kurang. Misi Apollo semuanya terjadi dengan latar belakang kerusuhan sipil di Amerika Serikat. Dan sejumlah besar uang ini dihabiskan untuk perjalanan luar angkasa yang menjadi titik pertikaian bagi publik Amerika. Itu adalah salah satu alasan dari tidak adanya perjalanan ke bulan setelah 50 tahun berlangsung hingga sekarang. Ketika perang dingin mencair, pembicaraan pembatasan senjata strategis ataupun SAL berarti bahwa produksi rudal, termasuk yang digunakan untuk perjalanan luar angkasa, berkurang secara drastis. Tentunya, rencana masa depan untuk pergi ke bulan juga didorong oleh uang. Sementara misi Apollo melihat astronot tinggal di bulan hanya beberapa hari pada suatu waktu, dikatakan perjalanan ke bulan di abad ke-21 ini akan lebih fokus pada penciptaan pangkalan atau satelit bulan yang merupakan rencana ke depan oleh peradaban manusia yang akan kita saksikan. Dan dikatakan lagi bahwa eksplorasi ke bulan di masa depan ini juga akan menciptakan lapangan kerja, inovasi teknologi, serta penemuan baru yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Memang, ada yang tidak percaya dan gigi mengklaim bahwa moon landing adalah suatu hoax. Jika Hariware Squad semuanya percaya ataupun sebagian besar ada yang tidak percaya mengenai moon landing, silakan tulis di kolom komentar di bawah agar teman-teman semua bisa membaca dan kita saling berdiskusi di kolom komentar tersebut. Terima kasih telah menonton! Untuk sekedar sejarahnya, semua ini dimulai dengan seorang bernama Bill Kaysing dan pamfletnya tentang penipuan 30 miliar USD Amerika. Kaysing sebenarnya telah berkontribusi pada program luar angkasa Amerika Serikat meskipun antara tahun 1956 dan 1963 dia adalah seorang karyawan Rocketdyne yaitu sebuah perusahaan yang membantu merancang mesin roket Saturn V. Pada tahun 1976, ia menerbitkan sendiri sebuah pamflet berjudul We Never Went to the Moon, American's $30 Billion Swindle yang mencari bukti atas keyakinannya melalui fotokopi kasar dan ada beberapa teori yang diajukannya. Lalu, pertanyaan asli Kaysing memicu publik yang salah satunya adalah fakta bahwa tidak ada bintang yang terlihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, menurut Kaysing, tidak adanya kawah ledakan di bawah modul pendaratan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan cara bayang-bayang tersebut jatuh yang bisa dilihat pada video ataupun foto dalam Apollo dan Moon Landing tersebut. Ini merupakan sebuah momok tertentu dalam film dokumenter seperti Fox News ketika diadakan polling pendapat yang mengklaim bahwa ada 20% orang Amerika percaya pendaratan di bulan tersebut adalah palsu. Artinya, ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk meragukan dari pendaratan bulan tersebut. Dan dari sekian banyak badan antareksa yang kini ada, tentunya NASA tetap menjadi satu-satunya yang mengirimkan manusia untuk berjalan di bulan. Bahkan badan antareksa nasional di China, badan dengan anggaran terbesar kedua, juga tidak bisa mencapai prestasi tersebut. Meskipun 12 orang yang berjalan di bulan antara tahun 1969 dan 1972, peradaban modern tidak lagi memiliki pengetahuan lengkap. Menurut mereka, mereka tidak lagi memiliki pengetahuan lengkap tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, atau bagaimana untuk melakukan pendaratan ke bulan lagi. Itulah sebabnya mereka mengembangkan cara yang lebih baru dan lebih baik untuk kembali ke permukaan bulan di masa mendatang. Dan itulah alasan sebenarnya bahwa mereka belum kembali ke bulan. Untuk perlu diketahui, Oliver Morton, penulis The Moon, A History for the Future, percaya bahwa hoax bulan itu tentunya tidak mengejutkan. Mengingat peristiwa yang tidak masuk akal yang tidak memiliki banyak bukti seperti Apollo 11 dan peristiwa yang tidak masuk akal yang tidak memiliki bukti, seperti mereka yang percaya bahwa di bulan tersebut hanya tipuan. Menurut Oliver Morton, tujuan Apollo adalah untuk menunjukkan betapa kuatnya pemerintah mereka dalam melakukan sesuatu. Dan tujuan dari teori yang mengatakan bahwa pendaratan di bulan adalah hoax adalah untuk menunjukkan betapa kuatnya pemerintah mereka dalam hal membuat orang mempercayai hal-hal yang tidak benar. Tetapi narasi tipuan hanya benar-benar mungkin karena Apollo tidak pernah mengarah kemanapun. Tidak ada misi lebih lanjut setelah tahun 1972. Dan Oliver mengatakan lagi ketika pikiran orang Amerika kembali ke paranoia pada tahun 1970-an itu menjadi lebih menyenangkan untuk mempercayai pendaratan ke bulan tersebut. Itulah beberapa kemungkinan mengapa kita tidak pernah mendarat ke bulan lagi di masa ini. Dan tentunya kita dimingimingkan untuk membuat suatu pangkalan ataupun peradaban lain di bulan pada masa mendatang lebih tepatnya pada sekitar tahun 2024 besok. Semoga saja hal itu menjadi berita nasional dan menjadi viral dan kita akan menunggu bagaimanakah perkembangan ataupun keberlangsungan hidup di bulan tersebut. Bagaimana merumat tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah sebenarnya sama banyak hal yang belum melakukan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan klik tombol subscribe dan klik ikan lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton